Ini bisa kalian gunain untuk ngelawan zombie guys ya Oke, saya Hoi Nuan, balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mini Minecraft guys Dan kita bakalan nge-showcast addon lagi guys ya Untuk hari ini kita bakalan ngebahas addon zombie apocalypse Oke, jadi di addon zombie apocalypse ini Kita bakalan berada di dalam dunia zombie Nah, jadi semuanya di Minecraft kita itu bakalan ada zombie gitu guys ya Karena virus zombie itu udah muabah ke satu dunia Minecraft kita ini cuy Kalau kalian pengen download addonnya bisa cek di deskripsi cuy Lalu kalau kalian pengen pakai jangan lupa diaktifin guys ya Disini eksperimen, holiday, creation, dan additional Lalu di bagian resource ini dia guys Zombie, apocalypse, atau true survival ya Jadi kita bakalan survival banget lah kalau di addon ini Dan di behavior juga kalian aktifin gitu guys ya Oke, kalau udah kayak gitu, marky chop guys ya Aku udah siapin ada 3 chest disini cuy Nah, jadi disini itu pertama-tama kita bakalan dapetin zombie nge-spawn secara natural di dunia kita guys ya Around the world cuy Jadi semuanya bakalan ada zombie Selain zombie juga ada para survivor ya Yang selamat gitu cuy Contohnya kayak kita ini Nah kan kita ini survivor tuh cuy Kita nggak kena wabahnya si zombie gitu guys ya Tapi para survivor yang lain itu juga bisa terinfeksi guys ya Selain itu juga ada struktur-struktur tambahan guys ya Nah, kayak gini cuy salah satunya Ini aku nggak tau namanya Yang jelas ini nge-spawnnya secara natural cuy Lalu di sebelah sini tuh Kayak ada camping-camping gitu cuy Nah, biasanya disitu tuh ada yang selamat tuh guys Nih, kan ada kayak tempat kayak gini guys Ini nge-spawnnya secara natural ya Tuh, ada chest tuh Di dalam chest ini kalian bisa dapetin senjata-senjata Dan item-item juga gitu cuy Jadi ya, kalian bisa deketin aja gitu ya kan Oh ya, para yang selamat ini juga ada yang bisa di-temp guys ya Nanti bakalan aku ajarin cuy cara nge-tempnya Nah, ini kayaknya salah satu survivor guys ya Oke, kita mulai aja dulu dari yang chest sudah aku siapin Kita mulai dari chest yang paling gede ini guys ya Nah, disini tuh ada senjata dan juga item-itemnya ya Nah, ini kan senjata-senjata kayak gini guys ya Diamond carving knife Ini bisa kalian dapetin pas kalian nemuin struktur gitu cuy Atau ngedrop gitu guys ya Tuh cuy, ada banyak banget guys ya Ini pisau kalau nggak salah cuy Abis itu yang paling kuat ini kalau nggak salah nih Metal baseball guys ya Jadi tongkat baseball itu sangat-sangat OP cuy disini ya Lalu disini juga kalian bisa dapetin air ya kan Dapet regeneration 30 detik nih Misalkan kalian dapet air cuy Abis itu ini paracetamol guys 5 detik Kalau ini aspirin regeneration juga guys ya Jadi ini lumayan banyak lah guys ya Dapetnya regeneration cuy Abis itu juga ada senjata-senjata guys ya Oke, jadi disini aku udah megang sebatang shotgun nih Kita coba pasang ya pelurunya ya Oke Ini shot off Oh Oke Ini kayaknya udah ada pelurunya Ini bisa kalian gunain untuk ngelawan zombie guys ya Kalau dari deket banget kayaknya langsung meninggoy guys ya Langsung merangkak guys Ada beberapa zombie itu sepertinya dia nggak langsung meninggoy dulu guys Merangkak dulu ya guys ya Wah gila sih Lalu disini ada glock guys Ini senjata kecil ya Dan ini juga 3D loh cuy Liat Oke Kita coba guys ya Wah lumayan loh demiknya loh Langsung meninggoy Oh iya Kalau kalian pengen gunain senjata ini Kalian itu harus nemuin pelurunya dulu guys ya Kayak ini ada shotgun ammo Ada glock ammo gitu cuy 15 rounds ini Maybe 15 peluru ya Kayak istinya ya Kalau shotgun ini 5 rounds Itu maybe dia kayak 5 peluru yang ditambahin gitu guys ya Untuk 1 item gitu guys ya Lalu disini ada sentry gun Untuk sentry gun ini itu sangat-sangat OP guys Kalian bisa buat ya Nanti ada bahan-bahan yang diperluin gitu cuy Kita taruh disini nih Nah sentry gun ini Kita isi guys ya Pakai sentry bullet cast Tuh Dia ini kayak semacam unit pertahanan gitu loh guys Tuh Dia bakalan nembakin auto ya Pokoknya Kalau ada zombie disekitar dia Itu bakalan dibasmi sama dia guys ya Oke Dalam jarak tertentu sih harusnya cuy Selanjutnya juga disini ada kayak jaring gitu loh cuy Nih kawat besi gitu guys Ini biasanya khas banget lah ya Di film-film gitu cuy Ini bisa kalian gunain untuk ngelindungin ini maybe cuy Tuh Di sekitar tempat kalian gitu guys Tuh cuy Ini zombie kalau deket ini bakalan kena demek guys ya Maybe kita sendiri juga kalau kepijak kayaknya kena demek guys Disini juga ada landmine Landmine ini kayak semacam bom pijak ya Jadi kalau dipijak sama zombinya gitu guys Bakalan meledak ya Coba zombie pijak dong sekali dong Tuh guys Wih Kepijak dong sama dia guys Kira-kira kayak gitu ya Untuk landmine guys Disini juga ada Vending machine Vending machine ini bisa kalian temuin juga Kayak di struktur-struktur gitu Nah ini bisa kalian gunain Misalkan kalian hit Itu dia bakalan ngedrop sesuatu guys ya Entah apapun itu cuy Kalian bisa dapetin dari Vending machine ini Jadi tinggal dihancurin aja gitu cuy Oke Oh Dapet Cartoon of milk Curse hanger effect guys ya Oke disini kalian juga bisa dapetin item Yang kalian gunain untuk nge-thread NPC guys ya Nah disini ada Links Africa Ini deodoran Lalu ada tresemi Wih Sampu tresemi guys Lalu disini juga ada Shower gel Lalu ada Toothpaste Ini pasta gigi Ini kayak susu gitu Lalu ada Toilet roll Ini kayaknya Tisu toilet ya Nah ini item-item ini Bisa kalian gunain Untuk nge-thread Para NPC guys ya Nanti kalian bisa dapetin Macem-macem lah Maybe kalian bisa dapetin Ini juga cuy Oke nah Ada lagi juga Kalian bisa dapetin Kayak makanan gitu guys ya Nah disini kan Identik banget lah tuh Pokoknya kalo bertahan hidup Sama makanan itu Identik banget guys Disini juga ada Can of cola Ini bisa kalian dapetin Dapet efek speed guys ya Nah tinggal kalian minum aja cuy Tuh Dapet efek speed 8 detik ya Disini juga ada Crosshanger efek Ini butterfinger Lalu ada ini Oh ini kayaknya coklat guys ya Tuh Water breathing cuy Mayan ya Ini speed dan naik vision Mars cuy Boleh juga guys ya Naik vision cuy Enak tuh Berburu malam ya kan Ini juga ada Twix bar Ini speed efek lagi Lalu ada Bone powder Dan juga ada Cooked flash Ini tinggal kalian masak ya Flashnya cuy Oke Itulah tadi item-itemnya Oke Sekarang kita bakalan coba liat Para zombie yang ada di minecraft ini guys ya Yang pertama ada Zombie shoulder Ini shoulder yang udah terinfeksi jadi zombie Tuh guys Ini shoulder nya ya Oke Lalu ada Lumberjack Ini lumberjack Oh ini yang biasa Nebang-nebang pohon guys ya Lalu ada Zombie armor red Ini dalam kurang armor red Ini kayaknya Yang tadi ya Yang pake ini di red tadi guys Ini kayaknya kuat banget sih dia guys ya Tuh cuy Pake netherite dia guys ya Lalu disini ada zombie Ini eksperimen Oh Ini zombie Awal mulanya apa guys ya Hasil eksperimen gitu cuy Ini juga ada zombie swimmer Untuk zombie swimmer ini Banyak banget nge-spawn di ocean guys ya Dia bisa berenang tuh cuy Nah ini dia guys ya Rambutnya orange Ini cuy Tuh Oke Ini bisa kalian temuin juga Ini kan banyak banget guys Di ocean tuh Hampir semua Dia semua penghuninya cuy Gak ada drawnet lagi kayaknya guys ya Zombie runner Waduh ini kayaknya larinya kenceng nih Wow Wey Bener banget Larinya kenceng guys Nih Oke Disini juga ada Survivor male Oh Ini para survivor Yang udah jadi zombie Kira-kira bentuknya kayak gini guys ya Ini yang laki-laki Lalu disini ada walker Zombie-nya Oh ini jalan santuy guys Oh Dia sama bentuknya kayak yang Speed tadi Nih kayak ini Cuman dia santuy guys ya Mager cuy Ini juga ada survivor yang female Kalo udah jadi zombie Oke Lanjut disini ada Zombie reaper Guys ya Kalo gak salah zombie reaper itu Adanya di struktur ini tuh cuy Ini dia guys Oke Lanjut lagi ada zombie Ini gang member Oh Si gang member kalo dia jadi zombie Gini guys Tuh Lalu disini ada Zombie miner guys ya Bahkan penambang pun Jadi zombie guys ya Oke Kayak gitu cuy Untuk semua zombie yang ada Di minecraft ini Kalo kalian pake addon ini Oke Selanjutnya kita bakalan liat Para survivor guys ya Nah Untuk para survivor ini Bisa kalian tem Dan kalian bisa gunain mereka Untuk Jadi gang gitu loh cuy Untuk bertahan hidup Bersama-sama guys ya Yang pertama Disini ada Male survivor Untuk male survivor Misalkan kalian nemu nih guys ya Di suatu tempat Contohnya disini lah ya Kalian nemu ya kan Ini dia nih Male survivor Kalian kasih aja Tin of beans Nanti dia bisa Kalian gunain Menjadi team gitu loh guys ya Tuh cuy Udah lope-lope ya kan Tuh tandanya dia udah Ditem sama kita cuy Oke ini dia Nyerang mulu guys ya Diam dulu woy Diam dulu Nah Tuh udah jadi tuh cuy Oh bisa kita gunain Buat nge-threat juga cuy Itu kan Kayak kataku tadi Pake deodoran Tuh macem-macem lah pokoknya cuy Lanjut lagi ada Female survivor Untuk female survivor ini Bisa kalian Ih Rame banget guys Zombie disini cuy Nih Kalian bisa kasih aja Tin of spaghetti hops ini Tuh Dia udah jadi Anggota kita guys ya Misalkan kita diserang Dia bakalan bantu Automatis cuy Dan juga Kalau misalkan udah di-tame ini Maybe Bisa di-threat juga guys ya Tuh deodoran cuy Ada pasta gigi juga ya kan Tuh ada banyak lah Lanjut lagi ada shoulders Nah shoulders ini Misalkan kita kasih Tin of spam Tuh dia bakalan jadi Anggota kita juga Lalu ada miner Nih penambang Misalkan kalian masih Temu ya kan Belum jadi zombie tuh Kalian kasih aja Wooden pick eggs Tuh udah jadi Anggota kita guys ya Kalau gak salah Yang udah jadi anggota gini Dia bakalan ngikutin kita guys ya Kemana kita pergi Ya mereka ikut gitu cuy Selanjutnya Ada lumberjack guys ya Ada survivor juga nih Misalkan kita nemu lumberjack Oh ini udah jadi nih guys Ini yang belum ya Nih tinggal kita kasih Wooden axe Nah dia bakalan langsung Jadi anggota kita guys ya Lalu ada Gang member Untuk gang member ini Kayaknya gak bisa Di-tame gitu cuy I don't know why Tapi dia bakalan langsung Otomatis Nyerang para zombie juga guys ya Tuh dia melihat tuh Ada swimmer disitu ya kan Oke yang terakhir Ada spawner Priest Nah untuk priest ini Dia ada strukturnya tersendiri cuy Nah misalkan kalian nemuin tempat itu Priest ini bisa melindungi kita Dari semua zombie yang mendekat guys ya Gak bakalan ada yang berani cuy Indekatin priest Ini dia cuy ya Aku udah sempat spawn satu Di sebelah sini Misal nih Aku coba ambil zombie Yang mana guys ya Armored lah kali lah ya Nih armored nih Habis itu aku bakalan coba Spawn agak banyak Nih kita spawn banyak nih ya Sekeliling lah pokoknya nih Nah Kalau kalian pengen Cobain nih Ngespon si priestnya Oke nah Misalkan kalian pengen Coba ngespon si priestnya Kalian bisa Slash summon Through underscore priest guys ya Habis itu enter Nah Misalkan ada si priest ini Itu dia gak bakalan Ada zombie yang berani Mendekat ke kita Nih aku contohin lah ya Sekalian cuy Game mod S Nah aku udah di survival nih kan Tuh Gak bakalan ada Yang berani mendekat guys ya Kalau selagi kita Di sekitar si priest ini cuy Tuh Pada zombie yang lain Pada takut juga cuy Tuh Bahkan yang larinya cepet juga Gak bisa nyentuh kita guys ya Oke So ya guys Mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Yaitulah tadi Hasil review ku Di zombie apocalypse ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat Di like guys Di share juga Dan di subscribe Follow instagram ku Di udah fear Dan mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Si next video And bye bye Stay peace bro Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa